Hai beautiful souls, how are you di awal tahun ini? Gue merasa seneng banget karena ini adalah video March yang pertama gue buat di awal tahun 2024. Ini adalah March Hidden Questions, episode kelima, dimana questionsnya itu sesungguhnya berasal dari lo semua yang ngirimin DM ke gue. Panjang lebar cerita, nanya pendapat gue, nanya input dari gue, advice dari gue dan segala macem, tapi gue tidak membalas itu, tapi diam-diam gue nge-keep semuanya safe. Semua itu menjadi folder-folder dan sama tim gue dikompilasi menjadi kategori-kategori yang sama. Dan episode kali ini kita akan membahas kategori tentang Turning Pain Into Growth, The Alchemy of Challenges. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana proses pribadi caca dalam mengubah rasa sakit menjadi pertumbuhan yang pernah kamu alami? Buat gue perlu melihat ke dalam, kalau misalnya gue butuh bantuan, gue nggak bisa misalnya. Cuma melihat ke dalam doang, kayaknya kok journaling aja, mandiri, healingnya, kok kayaknya nggak cukup ya? Meditasi, kok kayaknya nggak cukup ya? dengerin sound healing, misalnya yang dilakukan sendiri, kok kayaknya nggak cukup ya? Ketika itu muncul pikiran seperti itu, artinya gue butuh bantuan. Dan dibutuhkan kerendah hatian untuk mengakui bahwa we need assistance. Dibutuhkan humility to admit that we need help. Disitulah gue mencari mentor, spiritual guru, konselor, psikolog, orang-orang yang lebih paham tentang personal growth, professional growth, relationship growth, financial growth, apapun itu. Dan disitu gue banyak banget jadi dapet tools. Jadi gue adalah seorang advocate, gue tuh mengadvokasi banget, seeking for help when you need it. terapi itu bukan sesuatu yang cuman dilakukan oleh orang-orang atau cuman untuk orang-orang yang bermasalah aja yang terapi. No. Kenapa itu nggak valid? Karena semua living human being on earth itu bermasalah. Kita baru nggak akan ada masalah lagi kalau kita udah die. Oke? So, melihat ke dalam, memperkaya tools untuk healing lewat orang-orang yang gue datangi dan gue pelajari dari mereka segala macam caranya dan do the exercise, which usually are painful. Untuk grow, untuk stretch dan jadi lebih berkembang, jadi lebih besar, jadi lebih bijak, jadi lebih pandai, jadi lebih kuat. It's painful. Karena kita harus melihat luka-luka yang ada dalam diri kita yang kita tuh kadang-kadang udah nganggepnya kita udah let go, kok kita udah move on, kita udah berdamai dengan itu. Tapi ternyata, contoh dalam sesi hipnoterapi, kok kalau ngebahas itu lagi, pas digali gue masih nangis. Gue masih penuh dengan emosi gitu, beban emosi yang berat, weight of emotionnya tuh masih ada gitu, masih berapa kilo. Ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan luka batinnya, apapun itu luka batinnya adalah, ketika orang ini membahas luka batin tersebut atau menceritakan hal itu kepada orang lain, dia udah netral. Udah terlihat, dia udah biasa aja. Udah gak ketrigger. That is the key to measure if we have healed or not. Whatever that is. Ada gak tantangan khusus yang paling berkesan dan bagaimana kamu berhasil melewati proses itu? Semua chapter kehidupan gue punya tantangan. Dan untuk naik ke chapter yang setelahnya, perlu lewat tantangan lagi, tantangan lagi, tantangan lagi. Dan lo pernah gak sih ngerasa kayak, oh my God, oke, gue dapet challenge baru dalam hidup gue nih, yang berat banget. Gue harus menghadapi ini, healing soal ini, 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 ini. To grow. Untuk mengalahkan permasalahan yang ada atau tantangan yang ada, ketimbang masalah atau tantangan. Itu yang mengalahkan kita. Pernah gak sih lo ngerasa gini? Gila ya? Yang dulu aja, itu bisa gue lewatin. Kok yang ini gue gak bisa lewatin ya? Lo tau gak kalau pemikiran itu sangat valid? Dan semua orang merasakan hal yang sama. Karena ketika lo di chapter 4, lo punya tantangan A, lalu lo menghadapi itu dengan cara tertentu. Di chapter 5, lo punya tantangan B, lo gak bisa pakai cara yang udah lo kuasai di chapter 4. You know what I mean? Gak bisa kita pakai cara lama yang udah efektif, berhasil membuat kita heal, membuat kita grow, berkembang, jadi lebih wise, bla 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 bla, all this wisdom and enlightenment that we've gotten. Terus kita pakai itu di tantangan di chapter berikutnya nih, untuk bikin kita lebih grow lagi nih. Gak bisa. Jadi setiap tantangan adalah tantangan yang terberat in that moment that I face it. Oke, yang ketiga. Bagaimana kamu berhasil menjaga mindset positif ketika dihadapkan pada tantangan yang sulit? Melatih diri. Awalnya pasti akan ada rasa kayak ancur, gue gak sanggup, gue gak bisa, gue mau nyerah. Pasti akan ada rasa seperti itu. Tapi stamina spiritual, atau stamina mental seseorang, itu tuh kayak stamina fisik. Kayak orang nge-gym, awalnya kan pasti capek dulu, males dulu, ototnya sakit dulu, tapi itu kayak muscle gitu loh. It's a mental muscle. It's a spiritual muscle yang semakin lo latih akan semakin dh, akan semakin kenceng, semakin keras, semakin kuat, semakin mental baja gitu. Semua itu adalah hasil dari selain latihan, yang pertama juga keyakinan. Keyakinan itu juga butuh dipraktis dengan cara reminding terus-menerus diri kita sendiri. Entah dengan notes-notes yang kita tempel di tembok, I am worthy, I am at peace, I am loving, I am forgiving, I am strong, I am brave. Kita misalnya tulis-tulis itu di wallpaper di hape misalnya. As a reminder for ourselves, or anything that you like to do yourself, sebagai reminder, itu adalah bentuk keyakinan yang dilatih. Sampai kita udah otomatis ngelakuin itu. Punya mindset positif, punya behavior yang positif, ketika padahal ada tantangan gitu. And then nomor empat, jika setiap tantangan adalah lagu dalam playlist kehidupanmu, lucu nih, jika setiap tantangan adalah lagu dalam playlist kehidupanmu, lagu apa yang paling mewakili momen, ketika kamu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Oh my God, I love this song by Eminem, judulnya Legacy. Kalian harus dengerin satu lagu full. Jadi, lu harus dengerin satu lagu full. Itu tuh kayak build up, emosinya tuh keren banget sih Eminem. ada part dimana dia ngomong di verse yang terakhir. Dia ngomong, the best part about me is I am not you, I am me. Wah, itu keren banget sih. Itu dengerin dulu tapi ya, baru rasain, terus baru ke part yang gue bilang barusan itu. Tapi itu keren banget sumpah. I love that song. That's the theme of my, apa ya, mendobrak setiap tembok dalam transmuting challenges and pain into growth. Oke, jika perjalananmu dituliskan dalam catatan harian, halaman mana yang paling menginspirasi pembaca dan mengapa? What? I don't know, I have no idea. Karena kalau gue, gimana ya? Masa gue, berarti kalau gue bisa menjawab pertanyaan ini, tandanya gue menulis setiap catatan harian itu untuk pembaca. Dan gue emang beneran lo punya diary. Actually, I'm gonna show it to you. Nih ya, bentar. Gue punya, ini salah satu dari diary gue, yang gue full, nulis dari pembelajaran, dari, apa namanya, catatan-catatan, dari feelings gue, terus kayak, gue tuh nulis semua ini tuh kayak, it's for my own joy. Tuh. Dan gue tuh kayak, seneng ngebolak-baliknya. Kayak, gue tumpahin semua rasa yang gue, dan proses yang gue lewatin dalam hidup gue itu dalam tulisan. Entah tulisan di kertas, entah tulisan di notes, di HP. So, I feel like I do it for me, not for anyone else in this world. Kalau memang kebetulan ada orang yang melihat dan terinspirasi, gue rasa, akan berbeda-beda buat setiap orang, tergantung mereka lagi butuh, kata kunci, atau kunci jawaban yang mana. Karena, di dalam, catatan harian gue itu, yang beneran catatan harian beneran, itu, banyak kunci jawaban buat gue. Yang gue temukan sendiri, dari dalam diri gue. Setelah mempelajari segala macam hal dari mentor-mentor, dan spiritual guru yang gue kenal, dan mengenal diri gue lebih dalam. Jadi, bisa aja, satu quote, gue tunjukin nih ke elo. Gak kena. Tapi quote itu, begitu gue tunjukin ke si Haris misalnya. Kena. Karena dia memang lagi butuh denger itu, dan dia sudah siap menerima itu, dan kebetulan cocok dengan apa yang dia butuhkan saat ini. So, I think, that will be my answer to this question. Karena gue ngerasa semua orang, di chapter yang berbeda dalam hidupnya, dalam step yang berbeda dalam hidupnya, dan gak ada orang yang lebih bagus, lebih di atas, lebih depan, lebih maju, dibanding orang lain, dalam spiritual growth-nya. everyone is on their own journey, dengan cara mereka, dengan kaki mereka, dengan kisah mereka sendiri, yang unik, dan gak bisa di compare. Ada yang better, ada yang less than. No, it's not a competition, it's all an individual journey, dari setiap orang. Nomor enam, jika kamu bisa menggambarkan, perjalanan emosionalmu sebagai peta, ada titik-titik, atau tempat khusus mana, yang paling berkesan, dan mengapa. Ini, gue mungkin bisa, memberikan contoh yang paling recent, paling terakhir, paling baru-baru ini terjadi, dalam hidup gue. Gue selalu merasa, di tengah-tengah, keluarga inti gue, yaitu adik-adik, dan nyokap gue, gue ngerasa gue yang paling berbeda. Gue ngerasa gue yang paling ekspresif, yang paling perasa, yang paling in tune with my emotions. Mungkin mereka juga, tapi mereka yang gue lihat itu, I just feel like I don't fit in. Dan gue suka sharing, gue suka warmth, gue suka kasih sayang, loving yang diekspresikan, tapi mereka berbeda gitu. Dan, itu menjadi jernih yang panjang buat gue, karena setiap kali, gue seumur hidup gue sejak kecil sampai sekarang, setiap kali gue berada di tengah-tengah, keluarga gue ini, gue tuh ngerasa kayak, I don't belong here. Dan jadinya, gue punya ekspektasi, bahwa, keluarga gue harusnya bisa sama kayak gue. Dan karena punya ekspektasi, dan tidak terpenuhi, karena memang keluarga gue, tipe orang yang berbeda dengan gue, emang dari sononya aja, pabriknya, catakannya beda gitu kan. It's not their fault, it's no one's fault. It's no one's fault. There's no one or nothing to blame here. Cuman berbeda aja, dan ketika ada ekspektasi itu, gue jadi sakit hati. Kok dia nggak validasi gue sih? Kok dia diem aja sih, pas gue menunjukkan ini? Kok dia nggak lebih loving sih? Kok mereka diem sih? Kok mereka ngeliat, timeline feed Instagram story sih, pas kita lagi bareng-bareng? It should be a quality time. Pokoknya I'm a very feely person gitu, gue perasa banget. Gue pengennya yang warm gitu, gue tuh tipenya yang seperti itu. And then, gue belajar suatu hari, dapat pencerahan, bahwa, simpelnya gini, Cak, lo nggak akan bisa ngerubah batu jadi air. Anggota keluarga lo ini kayak batu. Terus lo pengen mereka bisa keluarin air gitu loh. It's impossible. Jadi, either lo berperang dengan itu terus menerus umur hidup lo, atau lo berdamai dengan itu. Terima mereka, dan bentuk, wow, gue baru sadar sih. Oh, gila. Memberikan kebebasan kepada setiap orang, atau kepada seseorang untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa ada embel-embel ekspektasimu, dia jadi A, B, C, D, E, buat ketenangan dan kesenangan kita. Membebaskan mereka menjadi diri mereka ketika sedang bersama kita. Nggak usah adjust apa-apa depan kita gitu loh. It's a form of real, unconditional love. Gue sayang sama lo tanpa membutuhkan lo untuk menjadi apapun itu yang gue butuhkan. Because I love you. Nggak perlu syarat apa-apa di situ. Nggak ada. Gue sayang sama lo karena bla, 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 karena bla, bla, bla. No. I just, I love you. It's just that. I love you. Just because. That's it. It's just because I love you. Jadi itu adalah salah satu tempat atau titik khusus yang berkesan dalam perjalanan emosional gue. Ketika gue sudah bisa menerima anggota keluarga gue ini adalah orang-orang yang they're just different for me. Mereka juga punya kekuatan di area yang berbeda. They're my caregivers. kalau mental condition gue lagi gue ngerasa aduh gue butuh butuh bantuan. Mereka selalu ada buat gue. No matter what. Pasti gue juga bisa ada buat mereka dan tetap sayang sama mereka tanpa mengharapkan mereka menjadi sesuatu yang bukan diri mereka saat ini. Oh my gosh. Gila. Liberating banget lo bisa menyadari itu. And I just realized that at this very moment. Thank you for this question. Oke, next. Adakah satu momen khusus yang bisa disebut sebagai aha moment dalam perjalananmu yang memberikan perspektif baru tentang pertumbuhan pribadi? Banyak banget. Satu momen khusus yang disebut aha moment. Oh. Gue dulu berpikir bahwa gue adalah korban dari perginya bokap gue dari keluarga gue. Gue berpikir gue itu gak diinginkan sebagai seorang anak. Gue punya belief itu. Dulu. And then aha momentnya adalah ketika gue sesi healing dan dalam sesi healing itu gue diajak ke alam bawah sadar gue dan mereframe membuat ulang makna yang gue sematkan pada the fact that my dad left me when I was younger when I was small. Yang tadinya gue merasa gue tidak dibutuhkan, gue tidak dicintai, gue tidak dihargai. gue tidak dianggap, gue tidak penting bagi dia. I need his love and he doesn't give me that. He doesn't care about me blah, 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 blah. Ah hanya adalah ketika dia itu juga individu loh. Beliau, bokap gue itu juga individu. Dia itu juga orang sendiri. Dia punya hak untuk gak siap menikah. Dia punya hak untuk gak siap punya anak di usia semuda itu. Dia gak siap untuk mature seperti tutupan yang datang ke dalam hidup dia di masa mudanya umur 20-an diminta sama orang tua untuk menikah dan punya anak gue gitu sebagai anak pertamanya. Lalu terombang-ambing lah dalam tantangan-tantangan yang ada dalam pernikahan lalu memutuskan untuk berpisah nyokap dan bokap gue. dan karena pengertian ini gue jadi dapet AHA wow dia itu juga orang yang punya hak untuk tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai figur ayah. Itu AHA momen banget dan gue jadi menghargai bokap gue. Gue jadi tetap menghormati dan menyayangi beliau. Nomor 8 Jika kamu berbicara langsung dengan versi diri kamu yang melewati tantangan kesehatan mental apa yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan? Gak ada kalau pertanyaan karena I believe in myself whether it's my past self or my future self gue percaya semuanya itu gue yang dulu gue yang sekarang gue yang di masa depan tahu bahwa kita berada dalam lini yang tepat yang udah diatur sama yang mana kuasa emang harus lewatin jalan ini this is your path and you're on the correct path gue selalu percaya itu gak pernah enggak kalau yang pengen gue kasih tahu adalah selalu ya you are your own best friend lo adalah sahabat diri lo sendiri you're never alone when you feel or think that you're alone the most you still have me I am my best friend I am my best friend and I love her and I love me I'm proud of me I like me I am my favorite person and it comes from a place of gratitude bukan kesombongan it's a form of self love yang membuat gue jadi utuh yang membuat gue jadi kuat dan percaya bahwa everything all all is well pertanyaan ke sembilan apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada penonton yang mungkin sekarang merasa hidup terasa pahit dan menyakitkan it's all it's all just a season gue pernah berada di masa yang terendah banget dalam hidup gue sampai gue berpikir tapi ini menurut gue pemikiran yang sangat membantu kan gue suka mikir ya dulu dulu kenapa sih ini terjadi sama gue apa hikmahnya ya dari pembelajaran ini dari kejadian ini atau musibah ini apa lessonnya maksud semesta nih buat gue yang Tuhan pengen gue dapetin terus udah gitu gue mikir what if sesuatu tragedi terjadi on its own karena dia emang harus terjadi karena dunia harus berputar karena matahari harus terbenam karena matahari harus terbit karena hujan harus jatuh pas waktunya hujan karena tragedi harus terjadi pas waktunya terjadinya tragedi gitu emang gitu aja it has nothing to do with you ya mungkin gue kena efek gitu tapi itu gue gak ada hubungannya sama gue gue aja yang kegeeran mikir itu tuh ada message-nya buat gue tapi kalau gue mau berpikir ada pembelajaran dari situ buat gue gak salah juga karena gue bisa grow dari situ but if we think and believe that things happen because they just have to happen karena lagi musimnya semua itu ada musimnya ada saat dimana kita lagi ngerasa pahit ngerasa marah titik terendah dalam hidup kita membantu loh kalau kita berpikir it has nothing to do with us tapi ada musimnya lagi tiba-tiba kok semuanya jadi baik ya tiba-tiba kok masalah ini gak tiba-tiba sih maybe we did something to make a problem disappear atau solve selesai tapi masalahnya selesai kok sekarang rasanya jalan jadi lebih lancar dalam hidup kita ngerasa confident lagi kita ngerasa happy lagi happy tuh lebih gampang diraih loh di musim yang ini dibanding chapter yang sebelumnya gue nyebut itu chapter atau musim dan musim ini akan selalu berputar akan ada saatnya dimana kita we feel like we know everything we feel like we can figure anything out ada juga musim dimana nantinya datang lagi nih gue lost lagi gue bingung lagi gue pahit lagi gue luka lagi it's just a part of living musim baru akan berenti kalau kita udah dah kayak yang gue bilang tadi di awal so it really helped me in facing semua tantangan yang pernah ada di masa lalu gue cara pikir seperti itu bagaimana kamu melihat masa depanmu setelah melewati tantangan ini dan apa harapan dan aspirasimu ke depan gue sangat yakin yakin banget yakin banget bahwa yang maha kuasa itu cinta banget sama gue gue yakin banget itu dan masa depan gue itu penuh cahaya yang terang tapi di tengah-tengah cahaya yang terang juga ada kegelapan yang dalam dan itu it's just ya again bagian dari hidup gitu jadi gue ngeliat masa depan gue gue berharap apa ya gue suka gini sih mikirnya gue ngapain berharap bukan gini loh gue ngapain gue gak pantas punya harapan apa-apa terhadap hidup gue karena kalau gue punya harapan kan Allah udah nulisin jalan yang lebih baik yang terbaik kan dan gue percaya gue akan sampai ke situ cuman rutenya aja nih yang lewat mana nih gitu loh lewat kemudahan cobaan keseruan rollercoaster atau yang rollercoaster yang pelan buat anak-anak doang atau rollercoaster yang kerebot orang dewasa apapun itu rutenya jadi gue kayak ngerasa gue gak berharap apa-apa bukan karena gue pesimis gue gak berharap apa-apa justru karena gue sangat 100 juta persen optimis semua yang terjadi adalah yang terbaik buat gue dan ini berlaku buat semua orang yang ada di muka bumi ini gitu loh alright satu pertanyaan terakhir bagaimana keberanian untuk terbuka tentang kesulitan membantu kamu menggali kekuatan yang tak terduga dalam dirimu gue gak pernah menduga apa yang gue share keterbukaan gue tentang kesulitan gue itu bisa membuat orang ngerasa terbantu secara personal dari dalam hati dan jiwanya seperti yang gue bilang ada yang ngomong ke gue gila ca karena nonton konten lo gue gak jadi bunuh diri stuff like that it's big for me itu yang membuat gue terus melakukan hal ini sharing dalam konten-konten gue mengenai sesuatu yang raw yang mentah yang real yang vulnerable yang rapuh ketika lagi gue bangkit gue bangkit ketika gue lagi lemah yaudah gue lemah tapi gue it's just being human I wanna show up in the world sebagai manusia bukan sebagai boneka bukan sebagai impian bukan sebagai sesuatu yang gak nyata and that will close the video today itu closingnya gue pengen menjadi manusia bukan boneka bukan impian bukan sesuatu yang gak nyata thank you so much for watching Marsh Hidden Questions episode kali ini I'll see you on the next one I love you so much beautiful souls bye